bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kalian semua meralah kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim padahal sekalian pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang ketiga pada semester ini setelah minggu lalu adalah pertemuan yang kedua kita membahas tentang berani hidup jujur pada pertemuan kali ini pertemuan yang ketiga khusus kelas 11 ini fokus pembahasan kita adalah bab tiga kita melaksanakan pengurusan jenazah bab ini nanti akan dibahas dua sisi sisi yang pertama adalah saat ini kemudian sisi berikutnya adalah kita akan bahas pada pekan depan apa saja kompetisi dasar atau kemampuan dasar yang kalian miliki setelah mengikuti pembahasan bab ini setidaknya ada dua kompetisi dasar atau kemampuan dasar yang kalian miliki setelah mengikuti pembelajaran ini yang pertama mampu menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah yang kedua adalah menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah peta konsepnya seperti ini melaksanakan pengurusan jenazah sebagai bab utamanya atau pembahasan utamanya sedangkan sebabnya nanti ada empas yang menjadi fokus yang kita akan kupas pada hari ini dan minggu depan pertama adalah kewajiban umat islam terhadap jenazah yang kedua perawatan terhadap jenazah yang ketiga adalah ta'ziah dan terakhir adalah jahat kubur tujuan pembelajarannya setelah kalian mengikuti proses pembelajaran pada bab ini peserta didik itu dapat menerapkan satu dapat menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat islam yang diharapkan yang kedua menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah yang ketiga menjelaskan kandungan dalil nakli baik dari Al-Quran maupun dari hadis sunnah-sunnah Rasulullah tentang keperluan terhadap jenazah yang keempat melaksanakan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum islam dari satu sampai empat ini yang akan sisi ini kita akan fokus sedangkan minggu depan itu menyelaksanakan tata-tata bertaziah sesuai dengan ajaran islam kemudian menyajikan paparan terhadap makna dalil dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah itu juga nanti akan dikupas juga sebagainya pada minggu depan sebagai panah biasa sebelum kita mulai belajar saya minta kalian untuk memperhatikan hal sebagai berikut yang wajib kalian untuk ikuti pertama doa sebelum kita belajar ini sudah kita lakukan tadi yang kedua untuk kesekian kalinya saya minta kalian untuk siapkan buku catatannya dengan penahnya buku catatan dan penahnya kemudian catat nanti yang pentingnya dari apa yang saya jelaskan pada bab ini pada sisi kali ini jadi sekalian realitas atau fase perjalanan manusia seperti apa seperti ini perjalanan hidup manusia itu pertama berada dalam 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 alam roh alam roh itu adalah dalam kandungan ibu ini kurang lebih dalam alam roh ini 9 bulan 10 hari kemudian kemudian dia keluar masuk fase yang kedua adalah alam dunia alam dunia ini beberapa riwayat itu dikatakan bahwa kata rasulullah umatku umurku dan umatku itu kurang lebih 63 tahun dalam alam dunia walaupun lebih dari 63 tahun adalah bonus yang ketiga adalah alam barzah atau alam kubur yang keempat itu adalah fase alam akhirat surga atau neraka yang menjadi fokus kita yang kita akan bahas adalah fase alam dunia pada saat dia meninggalkan alam dunia masuk ke alam kubur atau alam barzah pasti inilah nanti yang menjadi fokus pembahasan kita ya apa saja kewajiban kita terhadap jenazah apabila seseorang itu dinyatakan dia positif sudah meninggal dunia ada beberapa hal yang wajib bagi kita untuk disegerahkan dalam pengurusan jenazah terutama oleh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumat apa yang pertama yang pertama adalah memandikan ini kewajiban yang pertama yang kedua mengafani setelah dimandikan mayat tersebut jenazah tersebut itu di kafan yang ketiga menyulatkan yang keempat adalah menghubungkan gembatal ini adalah hukumnya adalah fardu kifaya fardu kifaya itu maknanya dilakukan oleh sekelompok umat islam untuk mengugurkan kewajiban sebagai kewajiban umat islam yang lain maksudnya ketika misalnya orang jakarta yang meninggal kemudian disolatkan oleh orang jakarta dimandikan di kafani mengugurkannya juga oleh orang jakarta maka mengugurkan dosa umat islam di seluruh dunia ini contoh ini disebut dengan fardu fardu kifaya empat hal ini kewajiban oleh keluarga yang meninggal dimana kewajiban ini empat ini adalah wajib ditunaikan kepada saudaranya yang meninggal dunia kemudian sebelum mayat itu dimanikan maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh keluarganya atau karib kerabatnya yang pertama mayat itu ketika dibaringkan di atas tempat pembaringan maka perhatikan pejamkan matanya kemudian mohonlah ampun kepada Allah atas segala dosa ini sering terjadi karena terkadang orang yang baru saja meninggal dunia itu matanya masih terbuka atau mulutnya juga masih terbuka atau kakinya juga tidak lurus ini harus diluruskan kenapa mata terbuka mulut terbuka karena begitu sakitnya sekaratul maut yang baru saja dialami oleh almarhumah atau almarhumah nabi mengatakan bahwa sekaratul maut itu seperti sakitnya itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup dalam riwayat lain nabi mengatakan sekaratul maut itu tubuh kita itu seperti ditebas oleh seribu pedang sakitnya luar belas maka penjamkan matanya oleh kita sebagai keluarga kemudian mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya yang kedua adalah pada saat dia terbaring menjadi jenazah maka tutuplah seluruh badannya dengan kain tutup seluruh badannya ini adalah sebagai penghormatan sebagai ta'uzin atau sebagai ikram sebagaimana kita memuliakan dia ketika dia masih hidup tutup seluruh badannya dengan kain ini tujuannya agar tidak terlihat kelihatan awrat lebih-lebih lagi kalau yang meninggal itu adalah mayat jenazah perempuan yang ketiga ditempatkan di tempat yang aman jauh dari jangkauan binatang berusaha untuk disimpan di tempat yang aman jauh dari jangkauan binatang terutama binatang-binatang yang buas mungkin seperti apa namanya buaya harimau atau mungkin komodo itu jauhkan dari binatang simpan mayat ini pada tempat yang aman kemudian bagi keluarga dan sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat bahkan sebaik-baiknya mencium mayat ini adalah pada saat mayat ini sebelum dimandikan itu langkah lebih baiknya kita mencium si mayat setelah dia sudah dimandikan maka langkah lebih baiknya jangan dicium lagi karena dia dalam kondisi bersih mayat ini sudah dibersihkan disucikan dia menghadap Allah ketika dia sudah dimandikan sudah dibersihkan kita cium lagi maka bisa jadi mayat yang tadi sudah bersih bisa kotor kemana karena kita dalam kondisi tidak bersih pada saat muncium maka disunahkan untuk kita muncium mayat ini sebaiknya pada saat mayat ini belum dimandikan itu itu hal-hal yang tadi yang sebagai yang perlu kita perhatikan pada saat mayat itu dia dibaringkan di tempat pembaringan bagian pertama ini kita masuk di memandikan jenazah apa saja nantinya perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah ini secara satu memandikan jenazah pertama jenazahnya itu harus orang Islam dia seorang muslim apapun alirannya mazhab ras dan suku ataupun profisinya sekarang bagaimana kalau tidak diketahui apakah dia muslim atau tidak keusahakan harus diketahui bahwa dia dia muslim tapi kalau memang ragu dalam kaida usul tiki harus kita yakin terutama terhadap mayat-mayat yang identitasnya tidak jelas apa dia muslim atau tidak kalau kita yakin dia itu muslim ya mandikan dia secara muslim kalau kita tidak yakin bahwa dia itu tidak muslim tinggalkan maksudnya guburkan saja seperti biasanya tidak perlu lagi dimandikan sara-sara memandikannya itu harus dia orang muslim yang kedua didapati tubuhnya walaupun muslim artinya dari suatu kejadian kecelakaan sawah jatuh dari pesawat yang mana tubuh mayat ini tubuh jenazah ini tercerai berat kepalanya jalan lain kakinya jalan lain tangannya jalan lain ketika didapati tubuhnya misalnya pesawatnya jatuh ke lautan didapati tubuhnya hanya kepalanya saja tubuhnya dan kakinya tangannya sudah tidak ada lagi maka ambillah kepalanya kemudian kepala ini tetap dimandikan walaupun bagian tubuh yang lain itu sudah tidak ditemukan lagi itu secara-sara kemadikan jenazah kemudian yang ketiga itu kalau tidak salah tambahannya itu adalah bukan mati syahid kalau mati syahid itu tidak perlu dimandikan tapi kalau bukan mati syahid maka dia harus dimandikan kemudian yang kedua yang berhak memandikan jenazah siapa? kalau jenazahnya laki-laki yang memandikannya itu hendaklah laki-laki pula perempuan itu tidak boleh memandikan jenazah laki-laki boleh perempuan kecuali yang diperbolehkannya itu adalah istrinya istrinya boleh memandikan suami atau mungkin anaknya anak-anaknya atau mungkin kakak atau adik boleh yang ada hubungan darah dengan dia atau hubungan pernikahan boleh mahram atau hubungan pernikahan kemudian yang berikutnya yang kedua apabila jenazahnya perempuan hendaklah dimandikan oleh perempuan laki-laki tidak boleh kecuali suami dan mahram siapa saja dia mahramnya bisa jadi anak-anaknya kakaknya atau adiknya atau juga sepukun yang ada hubungan darah atau mungkin orang tua laki-lakinya itu boleh memandikannya selama memiliki hubungan nasab hubungan darah dengan al-warhumah yang ketiga apabila jenazah itu seorang istri sementara ada sementara suami dan mahramnya semuanya ada ada suaminya pada saat dia meninggal ada juga mahramnya seperti kakak adiknya dan sebagainya maka siapa yang lebih berhak dari mereka adalah suaminya suamilah yang berhak memandikan istri begitu pula terjadi sebaliknya seorang suami sementara istri dan mahramnya semua ada maka istrinya yang lebih berhak untuk memandikan suaminya kalau mayat anak laki-laki dan perempuan itu ya tidak tidak masalah boleh dimandikan oleh siapa saja oleh perempuan dewasa atau laki-laki dewasa tidak boleh bagaimana cara-cara memandikannya seperti tata cara memandikan pertama di tempat tertutup agar yang melihat itu hanya orang-orang yang mandikan dibuat satu bedeng bedeng segi empat kemudian di apa namanya ditutup terpal keliling maka mayat itu dimasukkan dimandikan dalam tempat yang tertutup tidak boleh terlihat auratnya oleh siapapun selain mereka yang memandikan mayatnya yang kedua diletakkan di atas tempat seperti di divan maka langkah lebih baiknya memandikan mayat itu jangan mandi di lantai karena dikhawatirkan ketika dimandikan di lantai percikan kotoran di lantai ini akan membercik kembali ke tubuh mayat maka dia harus dimandikan di divan sehingga airnya itu akan mengalir ke bawah kotorannya akan mengalir ke bawah itu fungsinya dari divan tadi dia tidak percik kembali ke tubuh mayat yang sedang dimandikan yang ketiga dibakikan kain basah seperti sarung agar auratnya tidak terbuka kain mandinya harus diberikan untuk menutup tubuhnya pada saat dia mandi sehingga auratnya tidak tampak atau tidak terbuka kemudian setelah itu mayat didudukan yang dia itu mayat didudukan disandarkan pada sesuatu bisa juga disandarkan kepada orang yang di kepala lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya itu ditekan disitu nanti istinjak ada niat istinjak nawaitul istinjak lihadal mayati pardon alayyah lillahi ta'ala nawaitul istinjak ada istinjak nya disitu setelah itu dibersihkan dengan tangan dengan tangan kiri kemudian yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan ini untuk sanitasi kebersihan orang yang memandikannya itu dia harus menggunakan sarung tangan ketika membersihkan istinjak dari jenazah yang sedang diamandikan boleh juga memakai wangi-wangi agar tidak terganggu bau kotoran mayat karena mayat ini manusia itu kalau sudah meninggal sangat bau dibandingkan lebih bau daripada binatang setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan giginya mulut dan gigi harus dibersihkan karena rata-rata apalagi kalau meninggalnya itu dalam kondisi sakit biasanya dari mulutnya itu masih ada kotoran-kotoran seperti makanan ataupun dahak cuma harus dibersihkan apalagi kalau sakitnya berbulan-bulan biasanya gigi-giginya itu tidak dalam kondisi bersih kemudian membersihkan semua kotoran dan najis yang ada pada tubuh kemudian membudukan setelah itu membasuhkan seluruh badannya sebagai isti kemal yang terakhir itu adalah dibudukan kemudian disunakan membasuh 3-5 kali dari bagian tubuh sebelah kanannya kemudian tubuh sebelah kiri bisa 3 bisa juga 5 kali itu bagian pertama memandikan yang kedua yang kedua adalah mengahvani mengahvani ini dalam hal mengahvani bahwa alangkah lebih baik kain kafan yang digunakan untuk mengahvani mayat ini menurut sebagian ulama itu adalah diambil dari harta tirkah atau uang yang dimiliki atau yang ditinggalkan oleh si mayat itu disebut dengan harta tirkah apabila mayat ini tidak ada harta tirkah harta yang dia tinggalkan sehingga dia tidak bisa lagi tidak bisa menggunakan uangnya itu untuk membelikan karena tidak punya uang untuk membelikan yang kafan maka alangkah lebih baiknya adalah diminta ke anaknya ataupun karib kerabatnya adik kakaknya keluarganya yang terdekat bila juga tidak ada tidak mampu si mayat ini tidak ada maka diambil dari uang kas wajib atau uang kas RTRU kalau di kota-kota besar itu ada paguyuban kematian tujuannya adalah untuk membantu proses pengurusan kematian dari almarhum dari almarhum atau almarhum ini dari memandikan hingga dikuburkan apabila tidak ada sama sekali mau tidak mau tidak ada kas masjid juga tidak ada kas RT mau tidak mau kaum muslimin yang ada di sekitar itu wajib membiayainya kain kafan ini satu lapis tidak satu lapis disunakan itu bagi laki-laki ada tiga lapis kain kafan bagi perempuan itu lima lapis ini berdasarkan hadis Nabi SAW dikatakan suatu ketika Aisyah ditanya menceritakan Aisyah dia bertanya kepada Aisyah berapa lapis kain ini Abu Bakar Abu Hurairah itu bertanya menceritakan bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah ya Aisyah berapa lapis kain kafan Rasulullah maka Aisyah menceritakan bahwa kain kafan Rasulullah itu tiga lapis kain kafan putih warnanya harus putih kemudian yang berikutnya adalah cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan itu helai demi ilai misalnya lapis pertama di bawah lapis keduanya di atas lapis ketiganya di atasnya lagi di tengah dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya kemudian si moyen dilatakkan di atasnya kedua tangan dilipat di atas dada tangan kanasnya di atas tangan kiri seperti orang yang sedang sholat posisi tangannya mengahfainya itu tidak boleh ketika mengahfainya itu tidak boleh asal-asal maka rasulullah itu dalam hadis yang diriwaikan oleh imam muslim dari hadis ini sanatnya adalah jabir abdullah r.a apakah rasulullah apabila kalian mengahfani mayat saudara kalian kafanilah sebaik baiknya jadi kafani saudara kita itu dengan sebaik baiknya kain yang terbaik rilis kalian itu tentang mengahfani ini secara singkat saja materi ini saya sampaikan yang ketiga menyolatkan menyolatkan jenazah menyolatkan jenazah ini tidak seperti sholat fardhu yang kita laksanakan dia berbeda untuk bisa disolati kondisi mayat yang pertama dia harus suci baik badannya tempatnya maupun kafannya harus suci tidak boleh badannya kotor tidak boleh juga tempat sholatnya juga kotor apalagi kain kafannya tidak bersih dia harus bersih yang kedua sudah dimandikan di kafannya dan yang ketiga jenazah sudah berada di depan orang-orang yang menyalatkan atau sebelah kiblat ya tata cara pelaksana pertama jenazah diletakkan di depan jamaah jamaah yang siap menyalatkan apabila mayat laki-laki imam berdiri di dekat kepala jenazah kalau mayatnya laki-laki maka imam harus berdiri berhadapan dengan kepala jenazah tapi apabila mayatnya perempuan imam berdiri di dekat perut jenazah pas usahanya perutnya itu dia harus berdiri di situ kemudian imam berdiri paling depan diikuti lemakmum yang ada di belakangnya ikut menyelatkan usahakan dibuat tiga sof sunahnya yaitu adalah tiga sof dibuatkan tiga sof kemudian setelah itu yang ketiga mula-mula semua jemaah berdiri kemudian mereka melakukan apa solat jenazah dengan empat kali takbir solat jenazah ini bedanya dengan solat fardu solat jenazah ini tidak memilih tidak ruku tidak sujud tidak tersyahud kalau dia hanya takbir empat kali takbir kemudian sebelum takbir dia harus lafalkan dulu niatnya jadi bedanya kalau laki-laki laki-laki ismu nisarah kalau lelapah lelmudakar kalau ismu nisarah lelumunas itu adihil maitati ada baat takbir rutin fardu kifayati makmuman karena kalian sebagai makmuman adalah makmuman aku berniat solat asli jenazah ini empat takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah ta'am itu yang pertama niat kemudian takbir yang pertama sebelum takbir yang pertama niat dulu kemudian yang kedua takbir yang pertama setelah takbir yang pertama dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Rahmanirrahim Maliki Yauddin Iyakana'amuduwayyakastain jenazah suratun mustaqim suratun ladhi yinda'an amta'alehim gil maqdu bi'alimu do'an itu yang takbir setelah takbir pertama Al-Fatihah tapi pertama tadi niat kemudian takbir yang pertama dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah setelah itu takbir yang kedua itu membaca salawat Nabi diikuti dengan membaca salawat Nabi Allah Akbar kemudian membaca salawat Nabi Allahumma Sully Ala Muhammadin Wa Ala Ali Muhammad jadi takbir yang kedua kemudian yang berikutnya takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah bacaan doa bagi jenazah ini apa doanya Allah maghufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an ini untuk mayat laki-laki kalau mayat perempuan Allah maghufirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'an laki-laki itu hu perempuan itu ha itu apa namanya apa dobernya itu adalah huwa dan hiya artinya ya Allah ya Allah ampunilah iyah kasihnilah iyah sejahterakanlah iyah maafkanlah kesalahannya Allah maghufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an Allah maghufirlaha warhamha wa'afiha wa'afu'an itu dilakukan setelah takbir yang takbir yang ketiga kemudian yang berikutnya yang ketujuh takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa Allahumma la taharimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'afirlana walahu itu untuk mait laki-laki mait perempuan Allahumma la taharimna ajrahu wa la taftina ba'daha wa'afirlana walaha jadi yang artinya Allahumma la taharimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa'afirlana walahu untuk mait laki-laki saya ulangi lagi hu mait perempuan tuha kemudian setelah itu membaca salam dengan menolak ke kanan dan kiri assalamualaikum assalamualaikum saya ulangi lagi perhatikan pertama niat kalau mayatnya laki-laki kita menghadap kepalanya mayat perempuan menghadap perutnya kemudian niat baca al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim al-rahmannirrahim 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 iya kena mudu iya kena setelah suratul mustaqib suratul wazir al-rahm wa'afirlana walau al-rahmannirrahim kemudian takbir yang kedua Allahuakbar baru membaca salawat nabi Allahumma salli ala muhammad wa'ala aliham bagbir yang ketiga Allahuakbar baru membaca dua Allahumma gufirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'an atau Allahumma gufirlaha warhamha wa'afi'at wa'afu'an kemudian takbir yang keempat baca doa Allahuakbar Allahumma la tahrimna ajarahu wa'afirlana walau atau Allahumma la tahrimna ajarah untuk saya perempuan wa'ala tahrimna ajarahu wa'afirlana walau kemudian baru kemudian yang terakhir terakhir empat kali takbir baru kemudian salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi itu adalah sekalian cara menyelatkan jenazah ya saya minta kalian nanti apabila ada yang tidak faham dari materi yang saya berikan ini nanti silahkan ditanyakan tugas kalian nanti ini tidak hanya mencatat selain kalian mencatat materi ini catatan itu di foto kirim ke saya kemudian dibuatkan video singkat saya minta kalian buatkan video singkat bagi kalian itu video singkat tata cara sholat jenazah video itu nanti dikirim ke apa namanya ke ke guru BS saja dikirim ke guru BS nanti akan saya nilai video singkat cara menilai salat jenazah dari niat takbir pertama membaca fatihah takbir yang kedua itu membaca salat nabi takbir yang ketiga itu adalah membaca doa untuk jenazah takbir yang keempat membaca doa untuk jenazah Allah Allah ma'ala taharimna ajrahu wala taftina ba'dahu wa gufirlana walahu saya kira demikian saja materi ini saya tunggu ya atau nanti bisa juga bagi teman-teman di yang sekolah lain ya nanti selain catatannya juga kalian bisa praktekkan ini divideokan video kalian itu dikirim ke guru kalian bagian tidak faham ya silahkan bertanya jangan lupa tugasnya saya tunggu setelah ini terima kasih untuk kalian kita akhiri dengan doa membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin wa billahi taufiq wa hidayah walafi aminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati